Sejumlah usaha, kafe, dan restoran di kota Banjarbaru ditemukan tidak taat membayar pajak. Pajak yang disetor tidak sesuai dengan pendapatan. Dengan adanya temuan ini, nantinya akan dilakukan optimalisasi setoran pajak pelaku usaha di Banjarbaru. Belum optimalnya setoran pajak kafe ini didapati saat Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Banjarbaru ketika melakukan sidak di sejumlah kafe di kawasan Banjarbaru Utara dan Trikora bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD. Sejumlah kafe didapati menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan pendapatannya karena kurangnya pengawasan. Ini ada lima kafe yang sudah kita datangi dan juga ada beberapa yang berindikasi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada yang setoran yang sudah sesuai dengan pendapatan. Dari segi pajak. Bagi lima tadi berapa yang kita sesuai? Ada satu. Satu. Sementara Kepala BPPRD Kota Banjarbaru menjelaskan memang saat ini dari sekitar 300 kafe di Banjarbaru. Baru sekitar 47 kafe yang memasang tapping box atau alat perekam transaksi sehingga membuat pengawasan kurang maksimal. Yang pasti yang kafe-kafe yang kita punya tadi kan ada beberapa yang masih belum terpasang alat kita, alat perekam seperti tapping box. Tapi kedepannya tadi sudah dikomunikasikan dengan baik, alamnya sudah mendapat dukungan dari kawan-kawan dari Komunisi 2. Tahun ini pihak BPPRD telah merencanakan 302 tapping box terpasang. Selain itu pihaknya juga berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Banjarbaru agar pelaku usaha restoran dan kafe yang ingin mengurus izin diwajibkan memasang tapping box sehingga pengawasan dapat lebih maksimal. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan